Hai semua kembali lagi di channel aku Naofficial Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tabung menabung lagi Tapi kali ini aku bakal mau coba kasih tips atau tracker untuk menabung khusus untuk adek-adek yang masih sekolah Nah jadi disini nominalnya agak lebih kecil jadi ini cocok banget memang untuk adek-adek yang masih sekolah karena kalau untuk pekerja ini nominalnya terlalu kecil kayak gitu dan disini aku udah siapin nih tiga tabel untuk tracker tabungan kali ini dan tabelnya seperti lebih biasa udah buat duluan supaya lebih menghemat waktu enggak kepanjangan videonya cuma untuk ngebuat tabel-tabel ini nah disini untuk tabel yang pertama kan disini ada tiga ya konsepnya yang bakal aku kasih contoh tips menabungnya Nah untuk yang pertama ini target yang harus dikumpulin adalah 100 ribu per bulan jadi adek-adek disini harus bisa kumpulin uang 100 ribu per bulan dengan tracker yang bakal aku coba kasih contoh ini ini aku buatnya 30 kotak ya terdiri dari enam kotak kesamping dan 5 kotak kebawah jadi disini aku pukul rata aja aku anggap satu bulan itu cukup 30 hari jadi nggak ada yang 31 atau 28 kayak gitu dan untuk di kotak pertama sampai di kotak kelima itu diisi dengan nominal 1000 atau disini aku singkat cukup jadi 1k aja ya karena kan kotaknya aku bikinnya kececil jadi nggak cukup kalau ditulis 1000 nah harusnya ini tulisannya kebawah 1k nya tapi aku salah jadinya ke samping tapi nggak papa lah ya yang penting ini usus 1000 itu untuk di lima kotak pertama atau di lima hari pertama tanggal pertama kayak gitu jadi hari tanggal satu seribu dua dua ribu tiga tiga ribu kayak gitu nah selanjutnya di lima hari berikutnya itu nabungnya sebesar 2000 kayak gitu dan selanjutnya lagi untuk di hari ke-11 sampai ke-15 itu nabungnya sebesar 3000 perharinya jadi satu sampai lima hari itu 1000 beli enam sampai sepuluh itu dua ribu 11 sampai 15 itu 3000 dan lanjut untuk 16 sampai ke-20 itu 4000 perharinya nah jadi ini kan udah total 20 hari nah selanjutnya untuk 10 hari berikutnya itu totalnya yang ditabung adalah 5000 perhari jadi 5000 ini konsisten ditabung sampai di hari ke-30 jadi mulai dari hari 21 sampai 30 itu nabungnya 5000 rupiah terus ini aku coba hitungin pakai kalkulator jadi untuk tanggal 1 sampai tanggal 5 itu 5000 26 sampai 10 itu 10.000 11 sampai 15 itu 15.000 16 sampai 20 itu 20.000 dan 21 sampai di 30 itu 50.000 dan dapat total benar ya 100.000 untuk satu bulan jika ditabung dengan nominal-nominal seperti yang aku tulis di kotak-kotak ini kemudian selanjutnya untuk tabel yang kedua nah di tabel tabel kedua ini aku bakal bikin targetnya itu adalah sebesar 150.000 jadi nambah 50.000 dari target di kolom yang pertama dan karena ini nominalnya mudah 150.000 jadi bakal aku bikin flat rata setiap harinya jadi tinggal aku bagi 150 dibagi 30 hari itu dapat total 5000 perhari nah jadi untuk target yang kedua dengan 150.000 ini aku bakal bikin tracker untuk tabungannya itu nominalnya sama aja setiap harinya 5000 aja selama 30 hari nggak ada berubah nggak ada nominal meningkat atau menurun atau perubahan apapun pokoknya konsisten aja nabungnya 5000 terus dan bakal kecapai sebesar 150.000 di dalam satu bulan kalau nabungnya nggak ada bolong-bolong ya teman-teman atau adek-adek nah jadi udah nih ya dari nominal 100.000 dan 150.000 bedanya kalau 150 itu nominalnya flat dan 100.000 itu nominalnya ada yang meningkat nah selanjutnya kita lanjut lagi untuk di table yang ketiga nah di table yang ketiga ini aku bakal buat targetnya itu sebesar 200.000 yang harus dikumpulkan dalam satu bulan untuk di challenge yang 200.000 per bulan ini di kolom pertama sampai di hari ke 10 itu nominalnya sama sebesar 5000 perhari jadi 5000 perhari ditabung selama 10 hari selanjutnya untuk di kolom ke 11 sampai ke 15 itu sebesar 6000 dan di kolom ke 21 sampai 25 itu sebesar 8.000 perhari dan selanjutnya di kolom 26 sampai kotak ke 30 itu 9.000 perhari jadi disini aku bakal coba hitungin nah disini itu tetap sama ya kotaknya ini sebanyak 30 untuk kolom yang 10 pertama itu 50.000 lalu 6 di lima berikutnya itu 6000 berarti 30.000 lalu 35.000 40.000 dan 45.000 jadi tadi bener ya totalnya udah 200.000 setelah aku coba jumlah dengan kalkulator jadi cara nabungnya itu kalau misalkan nih adek-adek punya uang 5000 berarti tinggal di stabiloin di kolom yang 5000 pertama tapi kalau misalkan di hari pertama ternyata nabungnya bisa 10.000 berarti tinggal di stabiloin aja dua kolom untuk 5000 dan 5000 itu jadi tinggal disesuaikan aja berapa nominal nabungnya dan dibagi di kotak mana yang bisa memenuhi uangnya itu dan menurut aku pribadi kalau misalkan nabung yang uang 200.000 ini lebih cocok untuk adek-adek yang mungkin setiap hari sangunya itu sekitar 20 sampai 20 ribu lebih jadi bisa sebagian untuk ditabung dan sebagian mungkin untuk makan atau untuk jajan di sekolah kayak gitu nah tapi kalau memang ada yang uang sakunya dibawah 20 ribu bisa menyesuaikan untuk pakai yang tracker uang 100 ribu atau 150 ribu makanya disini aku buatinnya itu tiga table tiga target jadi bisa tinggal dipilih aja yang mana sesuai dengan budget uang sakunya setiap hari sekiranya seberapa mampunya bisa disisihin setiap harinya untuk ditabung jadi di video ini aku mau ngajak adek-adek supaya ngebiasain diri sedari kecil sedini mungkin untuk bisa menabung karena kalau kita udah biasa nabung dari usia muda jadi habitnya itu udah kebentuk dari kecil dan jadi ketika nanti kita semakin dewasa nabung itu bukan jadi sesuatu yang sulit buat kalian kayak gitu dan kalau memang setelah misalkan satu bulan uangnya udah kekumpul 100 ribu mungkin nominalnya nggak terlalu banyak nah bisa aja uangnya tetep disimpan aja di celengan itu dan di bulan berikutnya buat aja lagi tracker untuk tabungannya itu juga atau mungkin uang 100 ribunya bisa dititipin ke orang tuanya atau ke saudaranya yang memang bisa dipercaya untuk simpankan uangnya jadi nanti ketika uangnya udah tambah lebih banyak bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih besar lebih penting bahkan mungkin bisa ngebantu orang tuanya kalau memang mau ngebayar sekolah mungkin bagi temen-temen yang pengen ngebantu orang tuanya atau pengen buat beli hal-hal yang nominalnya lebih besar daripada 100 ribu itu gitu dan mungkin sampai disini aja dulu video tips menabung kali ini semoga bisa ngebantu adek-adek di luar sana yang pengen ngenabung dan sampai ketemu di video yang lainnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax